Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya sehat Kita akan melanjutkan tutorial Tentang escape dasar Langsung saja Kita buka escape nya Kemarin kita Sudah membuat Tentang Path Intersection Exclusion Sama union Kita menghasilkan ini Sekarang kita akan Berlatih menggunakan Division sama Cut path Gimana perilakunya Kita pindah ke samping Kita buat dulu kotak Seperti biasa Kita buat kotak Cukuplah segini Kita buat Ini kita bedakan Warnanya Biar lebih Mencolok Bedanya Kita duplikat Kita duplikat Juga Kita duplikat Sudah Ada 4 objek Di sini Lihat yang Warna hijau Ada di bawah Semuanya Yang kotak ada di bawah Kita lihat Perilakunya Kita seleksi Kedua-duanya Pilih Path Pilih Division Nah ini Hilang Dan Tidak terjadi Apa-apa Sebenarnya ini Terpotong Cuman Tidak kelihatan Kita lihat Yang kedua Ini yang dipindah Ke bawah Yang merahnya Dipindah ke bawah Oke Kita seleksi Lagi Kita Path Division lagi Sama Ini sama Ini terpotong Lihat Itu jelas Ya Kita Pisahkan Tuh Jadi terpotong Ininya Division ya Atau kita buat lagi Misal Kita buat Kita potong lagi Misal Seperti ini Kita buat potong Ya Path Division Ya Nanti ini Akan terpotong juga Tuh Tuh Ya kan Terpotong Ini Division Yang kedua Kita Belajar Tentang Cut Path Kita lihat Perlakunya Lihat ini ada di bawah Ini ada di atas Nah Ini Lihat kotak-kotak ini Sepertinya hilang semua Padahal Tidak hilang Cuman dia Memotong saja Memotong Bagian yang ada Disininya Kita lihat Kita warnain ya Warna ini Biru Nah Disini Lihat ada garis yang ini Itu berarti dia Garis potongnya Nah Karena dia Tadi ada disini Dan ada disini Dia membentuk sudut Tidak membentuk Seperti ini Jadi Ini Sama ini Terus dia Ketemu sudutnya disini Berarti dia Kepotongnya seperti itu Ini terpisah Tuh Ya Disini Lihat Sama ini Ini titik potongnya Seperti ini Karena dia Tidak Tidak bulat Begini Nah Begini Ya Yang terpotong Yang Di bawahnya Sekarang ini kita Ke atas Ke bawahin Yang ini Sehingga yang ini Ada di atas Lihat Agak aneh sih Nanti jadinya Coba kita lihat Pad Cut pad Nah Sama Dia membentuk Kotak Gitu ya Yang dibentuk itu Jadi tidak bulat Tadi kan di bawahnya Bulat Tapi dia Mensejajarkan Garis-garisnya Menjadi kotak Pertemuan ini Pertemuan yang Jadi kotak Kita Ini kan jadi Warna merah Oke Tuh Lihat Jadi yang terpotongnya itu Nanti agak aneh Ini kepotong Kesini Karena ini Bersinggungan Nanti ini Ini lagi kepotong Ini kepotong Ya Tuh Jadi Seperti ini Jadi hanya garis singgungnya aja Yang dipotong Melalui Cut pad Sekarang kita coba Buat sesuatu Ya Dengan Ini Dengan Metode Apa Cut pad Sama Ini Ya Kita buat Dua buah objek Kita duplikat aja Disini ya Nah ini warna Merah Seperti ini Kita Buat lagi Duplikat lagi Kita kebawahin Nah kita seleksi semuanya Ya Kita Pad Ya Kita Division Ya Kita bagi-bagi Ini Ya Lihat Ini yang terakhir Yang terbagi Oke Nih Sudah ada ya Kebagi Nah disini Kita Control Ya Kita Duplikat Kita pindahin ke atas Kita flip Seperti ini Saya menggunakan magnet Disini Oke Dan Disini Ya Kita lihat Terus Kita duplikat Kita duplikat Oke Lihat Ini Bentuk huruf M Seperti Manjaro Ya Tau kan OS Linux Yang Huruf Innya M Manjaro Nah disini Kita Buat Manjaro Oke Kita Mungkin textnya Putih Lalu kita duplikat Kita Pilih stroke Hitam Pilih stroke Yang dibesarin Sampai besar Tekan Oke Kita bawa ke belakang Oke Nah Ini Bisa Ini juga Ya Kalau Nanti Dia Yang digabung Strokenya Itu aja Segini dulu Teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Bermanfaatuh